Halo semuanya, ketemu lagi dalam bahasa Indonesia. Saya di rumah. Ini kontor kuah. Saya sudah perlihatkan ke kalian di video-video lain. Saya terima banyak pertanyaan dari kalian semua tentang nyamuk. Bagaimana cara tinggal di hutan tanpa terganggu dengan nyamuk. Memang di sini dalam rumah, kita tidak terganggu sama sekali. Dan hari ini saya mau perlihatkan ke kalian bahwa hanya sekitar 15 meter dari rumah, dalam vegetasi yang di belakang ini misalnya, itu banyak sekali nyamuknya. Jadi, kenapa mereka tidak masuk rumah? Pasti kalian penasaran, ada trik-triknya. Tapi sebelumnya kalian lihat, saya di sini nyaman sekali. Tidak ada nyamuk sama sekali. Ini baru pagi hari, kita belum jam 9. Kalau di hutan masih banyak. Saya akan masuk hutan sekitar 15 meter dari sini. Buktikan ke kalian bahwa begitu banyak nyamuk. Dan habis itu, saya kembali ke rumah dan kasih tahu ke kalian kenapa memang tidak ada nyamuknya. Karena ada triknya. Dan ada salah satu triknya diambil dari orang hutan. Jadi, ilmu dari orang hutan yang kita pakai di sini untuk nyamuk tidak masuk rumah. Penasaran? Saya akan jelasin. Karena seperti yang kalian lihat, di sini rumahnya itu memang terbuka semua. Dan malam pun, kita biarkan terbuka. Dan kita tidak terganggu sama nyamuk. Depan saya ada manusia kecil. Lagi ngapain? Saya mau bekerjain soal. Soal apa? Soal lipak. Ini sekarang kemana? Mau ambil tipek. Ayo ambil. Di mana? Kamu di rumah apa yang terganggu sama nyamuk di sini? Tidak. Tidak? Tidak. Tidak terganggu? Tidak. Biasa pakai obat nyamuk tidak? Tidak. Tidak ada di sini. Tidak ada? Paling sorenya dikit saja. Dikit saja? Tidak. Oke. Sekarang itu mencari tipek. Sekarang aku bawa kalian ke luar sana. Jadi Anda dengar sendiri kan? Enzo tidak terganggu sama nyamuk. Hampir bisa dibilang hampir tidak ada. Itu ada manusia lain. Ngapain nih siap-siap dokbang ini? Ngapain? Ngecas abonanya. Teranggi untuk rumah. Terus saja untuk terbang. Ini yang dipipirin. Terbang mulu. Sudah. Kita ke hutan. Saya perlu lihatkan ke kalian ya. Ayo Puma. Hiha. Oke. Jadi kita akan masuk. Ania. Ini dari rumah. Kita masuk paling 10 meter di bambu. Dan cepat sekali. Kita akan dimakan nyamuk. Kita duduk di sini. Di sini saja. Kita akan dimakan nyamuk. Sudah ada yang terbang. Jadi baru 5 menit duduk di sini. Sudah kita diganggu banget sama nyamuk itu digigit di mana-mana. Nanti kalau saya vlog dengan kalian terpaksa saya harus pakai obat nyamuk. Tapi kenapa nyamuk tidak masuk rumah. Saya jelasin. Jadi kita kembali ke rumah. Rumah dibangun di daerah di mana dulu masyarakat bikin ladang. Jadi vegetasi yang ada di sekitarnya. Vegetasi sekunder. Makanya ada bambu. Tetapi di samping rumah. Ada satu daerah yang terbuka ini. Bisa dibuat memang untuk main-main kan. Jadi kita menfaatkan sama anak-anak. Main bulu tangkis. Untuk main olahraga. Di sana ada bakantan. Entah. Cuma dengar bunyi. Di situ ada bakantan. Jadi ada daerah yang terbuka. Beberapa meter persegi di sini. Agar sinar matahari bisa kena langsung rumahnya dan sekitarnya. Nyamuk pada intinya tidak suka dan tidak tahan sinar matahari. Mereka di tempat yang terbuka. Jadi di situ lah. Dengan adanya satu tempat terbuka di samping rumah. Itu membantu sekali untuk mengurangi nyamuk. Buktinya bisa di tempat yang di sini. Walaupun tidak terlalu fanas. Baru jam 9. Tapi nyamuknya jelas dia tidak akan ada di sini. Jadi sinar matahari. Walaupun kalau boleh biar bisa bayar. Karena kita tahu sinar ultraviolet bukan sesuatu yang baik. Tetapi dalam dosis yang cukup. Seperti misalnya masyarakat biasanya tilamnya kan dijumur. Agar binatang-binatang kecil yang ada di dalam tilam kan pergi atau mati. Itu sama prinsipnya. Dengan daerah yang terbuka di samping rumah. Itu memungkinkan untuk mengurangi jumlah nyamuk. Minimal pada siang hari. Dan trik kedua. Agar tidak ada nyamuk di rumah. Ini pasti kalian sudah lihat rumahnya lain dari yang lain. Karena rumahnya bisa dilihat di belakang saya. Itu tinggi sekali. Lantainya tinggi sekali. Dari tanah bagian di sini sekitar 3 meter. Jadi lantai rumah itu 3 meter dari tanah. Kenapa itu penting? Karena kalian harus tahu guys bahwa nyamuk itu sendiri tidak naik ke atas. Mereka cuma di bagian bawah. Di hutan juga. Dan kenapa saya bilang tadi bahwa ilmunya diambil dari orang hutan? Karena kalau kita di hutan tinggal kita amati tingginya berapa sarang orang hutan. Khususnya orang hutan yang sangat besar. Yang sebenarnya tidak punya predator. Tapi dia tidak butuh bikin sarang tinggi. Mereka cukup bikin sarang cukup tinggi. Untuk tidak terganggu dengan nyamuk. Sekitar 3 meter dari tanah. Mereka bikin sarang. Hanya untuk tidak terganggu dengan nyamuk. Belajar dari orang hutan. Dan saya buat rumah yang tingginya sekitar 3 meter dari tanah. Jadi malamnya, sorenya sama sekali tidak ada nyamuk. Bisa ada 1-2 pas maghrib misalnya yang masuk rumah. Tetapi pada intinya sama sekali kita tidak terganggu. Tidak perlu pakai obat nyamuk bakar. Atau pakai krem apapun. Karena rumahnya cukup tinggi. Jadi 2 trik dasar agar tidak terganggu dengan nyamuk di hutan. Satu. Ada 1 daerah yang cukup terbuka. Di samping rumah. Dan kemudian rumahnya cukup tinggi. Untuk nyamuknya tidak bisa naik. Karena kamu tahu bahwa nyamuknya tidak bisa terbang tinggi. Kalau tidak, sekarang kamu sudah tahu. Dan ternyata ada si cantik. Ngapain? Mau bikin kompos. Bikin kompos. Ini sisa dapur. Sisa dapur untuk tanaman. Oke, cantik. Dadah. Hai, cantik. Oke, terima kasih. Kita ketemu hari kamis lepan dalam bahasa Indonesia. risis. Zangat. Tidak.